Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah setia menonton video-video SLM TTV dan terima kasih juga sudah subscribe. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpar wah dan juga berkah untuk sahabat semua. SLM TTV tentunya selalu hadir dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLM TTV hadir dengan sebuah film yang berjudul A Thursday. Baiklah langsung saja, ini dia alur cerita selengkapnya. Naina Jaiswal mengejutkan seluruh penghuni sekolah Todd Play School Kolaba yang tiba-tiba muncul setelah dua minggu lalu mengajukan cuti karena kesehatannya yang terganggu. Namun semua rekannya merasa senang atas kehadiran Naina karena bertepatan dengan ulang tahunnya yang kebetulan bersamaan dengan salah satu siswa mereka yang bernama Niharika. Setelah menemui semua rekannya yang mengucapkan ulang tahun kepadanya, ia meminta mereka untuk membeli kue ulang tahun untuk Niharika dan beberapa makanan ringan untuk dinikmati bersama. Ia juga mengizinkan Savitri, asisten rumah tangganya yang juga membantu Naina mengurus sekolah miliknya. Savitri yang meminta izin untuk urusan pribadinya segera meninggalkan sekolah setelah Naina mengizinkannya. Sebelum memulai kelasnya, ia menemui Rohit, tunangannya yang berada di dapur dan saat Rohit melihat kedatangan Naina membuatnya terkejut sekaligus senang dan memintanya untuk bersedia merayakan ulang tahunnya malam ini bersama teman-temannya yang lain. Naina pun mengiakan permintaan Rohit dan mengantar kepergian Rohit ke kantornya. Rumah Rohit yang disulap menjadi taman kanak-kanak oleh Naina, memiliki fasilitas yang nyaman bagi anak-anak untuk belajar dan bermain di sana. Setelah kepergian Rohit, Naina mendatangi kamarnya dan menelpon polisi, mengakui dirinya telah menyandra 16 siswanya dan memiliki beberapa tuntutan. Naina Ia menutup semua hordeng dan pintu rumahnya saat anak-anak telah sibuk menonton film kartun kesukaan mereka. Sementara itu, ia duduk di belakang mereka menyembunyikan sebuah pistol sambil mengawasi kamera pengawas yang ada di ruangan tersebut. Seorang pengemudi yang membawa kue pesanannya telah kembali, dan Naina langsung menyembunyikan pistolnya di balik bajunya. Naina mempersilahkan supirnya masuk dan meletakkan semua pesanannya di dapur. Namun, saat di dapur, supir Naina melihat pistol dari balik baju Naina, hingga ia merasa ketakutan. Melihat supirnya panik, Naina langsung menariknya ke sebuah ruangan dan mengikat kaki serta tangannya. Naina yang sibuk mengikat supirnya tidak menyadari kehadiran Savitri, yang kembali karena ingin mengambil handphonenya. Namun, saat melihat sesuatu yang tidak beres, ia berusaha menyusuri setiap ruangan yang ada. Supir itu mencoba menjerit, hingga membuat Savitri mendekati ruangannya. Naina, yang telah menyadari ada orang lain masuk ke rumahnya, segera bersembunyi. Dan ketika Savitri melihatnya pun, ia mengalami nasib yang sama dengan supir sekolah tersebut. Naina pun meninggalkan mereka dan memantau keadaan di luar rumahnya. Setelah melihat kedatangan polisi di sekitar rumahnya, Naina terus mengintipnya. Lok Hande, seorang polisi yang mencoba mencari tahu kebenaran telpon Naina tentang penyandaraan anak-anak, mengira itu adalah perbuatan orang iseng. Hingga Chati, seorang polisi wanita yang tengah hamil besar mendatanginya, menanyakan kebenaran telpon tersebut. Saat mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba Naina mengeluarkan tembakan peringatan. Hingga Lok Hande dan Katie bersembunyi di balik mobil mereka. Hujan pun turun. Di dalam mobil, Katie menelpon Naina. Tapi Naina meminta berbicara dengan Javan Khan, rekan Katie, sesama polisi dan memberinya waktu satu jam. Melalui media sosialnya, dan mengakui dirinya telah menyandara 16 siswanya yang berada di sekolahnya. Hingga membuat orang-orang terdekat Naina tidak mempercayai hal tersebut. Termasuk Rohit, yang mengetahui hal tersebut langsung memutar arah mobilnya. Di tengah guyuran hujan, Javan Khan pun datang menemui Katie. Setelah mendengarkan semua cerita Katie, Javan Khan langsung menelpon Rohit untuk kembali ke rumahnya. Setelah siaran langsung yang Naina lakukan, semua orang tua murid yang bersekolah di tempat Naina langsung mendatangi sekolah tersebut, dan meminta polisi menyelamatkan anak-anak mereka. Katie meminta Lakonde untuk membawa mereka semua ke kedai kopi, sebelum para jurnalis datang dan banyak bertanya tentang kasus ini. Keamanan di sekitar rumah Naina pun lebih diperkatat lagi. Jalan-jalan di area tersebut pun ditutup. Javan, yang langsung menelpon Naina setelah tiba di ruang operasional, dengan santainya Naina menerima telpon tersebut, dan meminta Javan Khan mentransfer uang sebesar 50 juta. Dalam waktu satu jam, dan ia meminta Javan Khan mentransfer langsung ke rekening pribadinya. Mendengar hal itu, Katie malah memerintahkan pasukan khusus untuk menyelinap ke rumah Naina, setelah mengetahui gambaran dan keadaan rumah Naina. Ia juga tidak menyetujui Javan menyerahkan sejumlah uang kepada Naina. Berbeda dengan Javan yang berniat menuruti kemauan Naina, karena ia memprioritaskan keadaan mental anak-anak jika melihat gurunya Naina diserang oleh polisi. Karena Naina juga mengancam akan membunuh seorang anak sesuai urutan absen pertamanya. Karena Javan Khan tidak mau meneruti keinginannya, Naina memanggil salah satu muridnya yang bernama Akas, dan melakukan siaran langsung kembali hingga semua orang melihat ia menembak Akas, membuat orang tua Akas pingsan di kedai kopi tersebut dan mereka tidak percaya kalau Naina bisa melakukan hal yang di luar batas. Kepala kepolisian yang datang ke tempat itu langsung mengusir Kathy dan meminta Kathy untuk membawa semua pasukannya. Javan yang merasa sedih hanya bisa terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa saat Kathy pergi meninggalkan tempat itu. Uang pun telah ditransfer pihak kepolisian langsung ke rekening Naina, tapi Naina belum mau membebaskan 15 muridnya. Ia malah meminta berbicara dengan Perdana Menteri secara langsung. Naina pun mengatakan keinginannya melalui siaran langsung di media sosialnya dan memberikan waktu satu jam kepada semua pihak agar bisa meneruti semua permintaannya. Perdana Menteri Maya Rajguru, yang baru saja turun dari mobilnya, langsung diberondong banyak pertanyaan terkait penyanderaan yang dilakukan oleh Naina. Tapi, ia tidak berkata sepatah katapun dan meninggalkan jurnalis yang berkumpul tersebut. Naina membebaskan satu anak sesuai dengan janjinya. Setelah ditransfer, ia akan melepaskan satu siswa. Di tengah hujan deras, Naina membuka pintu sedikit dan membiarkan muridnya dijemput oleh Javan Khan, yang langsung menggendong dan menyerahkannya pada kedua orang tuanya, yang menangis bahagia melihat anaknya selamat. Menteri dalam negeri dan beberapa petinggi negara mempengaruhi Perdana Menteri untuk tidak mau berbicara pada Naina, karena akan membuat reputasi Perdana Menteri menjadi rusak. Perdana Menteri Maya Rajguru pun menelpon Naina dari kantornya. Naina segera menjawab telpon tersebut. Dan setelah tahu Perdana Menteri yang menghubunginya, ia meminta bertemu langsung dengan Perdana Menteri di rumahnya. Dan Naina hanya memberi waktu satu jam kepada Perdana Menteri datang ke rumahnya. Beberapa saat kemudian, Naina melepaskan kembali dua siswa dari rumahnya dan langsung dijemput oleh polisi yang berjaga. Kathy yang menyelidiki kediaman ibu Naina menemukan beberapa obat penenang di laci kamar. Ia juga meminta anak buahnya mencari di mana lokasi ibu Naina dari telponnya. Kathy melaporkan apa yang ia temukan pada Javan Khan dan mendengar hal itu, Javan Khan langsung marah kepada Rohit yang mengira mengetahui semuanya. Javan melempar telpon Rohit yang sedang berbicara pada Salini. Di saluran telpon hingga Salini pun mendengar semua pembicaraan Rohit dan juga Javan. Rohit mengatakan kalau Naina pernah mengalami depresi saat ayahnya meninggal 15 tahun yang lalu. Hingga ia mengonsumsi obat penenang dan Rohit mengira Naina telah sembuh karena melihat kehidupan Naina kali ini bahagia bahkan mereka merencanakan menikah dalam waktu dekat. Petinggi-petinggi negara tidak menyetujui jika Perdana Menteri menemui Naina dan meminta Javan Khan mengatakan hal itu pada Naina. Javan Khan pun menurutinya dan mengatakan semuanya kepada Naina. Mendengar hal itu, Naina memanggil salah satu siswanya dan mengambil gambarnya. Naina juga mendatangi supir dan Savitri untuk mengambil gambar-gambar mereka. Dalam siaran langsungnya kali ini, ia meminta pengikutnya di media sosial untuk memberikan hak suara mereka menentukan siapa yang akan ia bunuh terlebih dahulu karena mereka tidak menyetujui permintaannya untuk bertemu langsung dengan Perdana Menteri. Salini yang telah kembali ke kantornya, memberikan rekaman suara Javan Khan mengenai gangguan mental Naina kepada pimpinannya. Hingga membuat pimpinannya yang seorang produser pemberitaan menganggap berita ini akan memberikan keuntungan besar. Baginya hingga meminta Salini mengatakan di hadapan publik. Salini pun menurutinya dan menyebarkan suara rekaman Rohit secara langsung dari kantor televisinya. Melihat pemberitaan itu, Naina menelpon Salini dan mengatakan pembelaan tentang dirinya. Ia juga mengancam akan menunjukkan kegilaannya kepada semua orang karena ia telah dianggap gila oleh Salini. Ibu Naina yang telah berada di area rumah Naina langsung menemui Javan Khan dan langsung mengatakan kasus 122 yang pernah ia minta keadilan dari kepolisian. Mendengar nomor kasus tersebut, Javan Khan teringat karena ia yang telah menyelidikinya. Tapi kasus tersebut ditutup begitu saja. Ia baru mengingat kasus mengenai pemerkosaan yang dilakukan oleh dua orang pemuda kepada gadis berusia 15 tahun. Ibu Naina mengatakan kalau korban pemerkosaan itu adalah Naina, putrinya sendiri. Javan Khan terdiam dan meninggalkan kantornya sambil menahan sedih. Saat Katie datang kembali, Javan Khan menceritakan semua yang menimpa Naina. Penembak pun disiapkan di area rumah Naina karena Perdana Menteri memutuskan untuk menemui Naina. Di mobilnya, Perdana Menteri menelpon Naina hingga Naina mempersiapkan semuanya di rumahnya. Naina pun melepaskan Savitri yang membawa Akas yang tidak ia tembak mati. Perdana Menteri yang masuk ke rumah Naina dikawal khusus oleh Javan dan Naina langsung mengunci pintunya. Setelah Perdana Menteri berada di rumahnya, Naina langsung mengadakan siaran langsung di media sosialnya. Sebelum ia mulai berbicara pada Perdana Menteri, ia meminta Perdana Menteri mentransfer lagi uang sebanyak 50 juta ke rekening pribadi Naina lagi. Naina mengatakan akan menggunakan uang tersebut untuk membayar semua LSM yang peduli pada wanita-wanita yang telah diperkosa. Naina menuntut pemerkosa dihukum mati dan ia juga meminta keadilan yang baik untuk para korban pemerkosaan di negara ini. Ia menceritakan kalau ia adalah salah satu korban dari kejahatan yang tidak senonoh 15 tahun yang lalu. Semua yang melihat siaran langsung Naina merasa sangat bersedih. Naina mendekati supirnya dan mengatakan pada Perdana Menteri kalau supirnya adalah salah satu pelaku pemerkosa dirinya dan bernama Charan. Tapi saat itu Charan bisa melenggang bebas dan mengganti jati dirinya hingga Naina tidak dapat mendapatkan keadilan. Naina menodongkan pistolnya ke arah Charan dan memancing ingatan Charan telah melakukan kejahatan pada dirinya. Charan yang mengingat itu langsung merasa ketakutan dan matanya mengarah ke pistol yang dipegang oleh Javan. Perdana Menteri mencoba menenangkan Naina yang mau menembak Charan. Tapi tanpa sepengetahuan mereka Charan yang mengambil pistol Javan langsung menembakkannya ke arah Naina. Semua orang terkejut terlebih Charan karena ia tidak mengira pistol Javan tidak ada peluru di dalamnya. Melihat hal itu Naina langsung menembaki Charan tanpa ampun hingga ia tewas. Mendengar suara tembakan berbunyi pasukan khusus pun langsung dikerahkan dan mereka berhasil menerobos masuk ke rumah Naina. Pasukan khusus langsung menyelamatkan Perdana Menteri dan menodongkan pistol kepada Naina. Mereka kemudian memborgol Naina dan membawanya keluar dari rumah. Semua mata yang memandang kedatangan Naina dengan penuh rasa hormat. Bahkan para siswanya melambaikan tangan dengan bahagia ke arah perginya Naina. Mobil-mobil pasukan keamanan pun meninggalkan rumah Naina dan membawa Naina ke penjara. Namun, di persidangan Perdana Menteri membela Naina untuk Naina mendapatkan keringanan hukuman. 6 bulan kemudian, Naina yang dipercayai mengajari teman-temannya di penjara dalam pelajaran bahasa Inggris merasa sangat bahagia melihat sebuah berita yang menuliskan pelaku pemerkosannya telah dihukum mati. Film pun selesai. Nah, sahabat, itulah tadi alur cerita dari film A Thursday. Naina yang merupakan seorang yang terlihat begitu penyayang bisa berubah menjadi seorang yang sangat menakutkan karena mengalami ketidakadilan. Itulah mengapa keadilan memang harus ditegakkan agar meminimalisir terjadinya kejahatan. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Dukung terus SLMTTV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi sahabat, sehat selalu, dan wassalamualaikum. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.